Halo prisma nada GSC GSC pemuda GSC untuk memeriahkan karena palan Kalisari inti kanan pesantren Asariah kapan warna nanya besok hari Sabtu tanggal 21 jam 8 pagi sampai selesai ya sampai selesai bosku ini ceritanya ini ceritanya gawe singgah sana Pangeran Adipati Keling bisa kan pangeran singgah sana Adipati Keling asal usulnya ya asal usulnya karena ini tema Njukutek sejarah dan budaya tapi kita membangun untuk karena balan cuma untuk memeriahkan sementara karena udah berapa tahun di Kalisari itu tidak udah lama sih udah lama sewaktu adanya COVID-19 tahun nah sekarang Alhamdulillah udah mendingan diperbolehkan untuk karena palan jangan lupa like subscribe di channel Fajar Tupel selamat menikmati lupa seperti acara saya sementen lancar 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 aja sampai kegangguan mau sampai ada keributan aja yang iya orangnya memang mudah sementing lancar sukses aja nak papa ya aja nak papa paling ini makan waras-mangkat waras disuruh rumput gue makan pedos ya soalnya budak lamu ke mangkong dah sampai gering masih panggil mangkong dah sampai gering kurus badan ya maklum memang udah kak Hai buk kampung pekerja keras jawab aku ada terawat lah sudah berulang tali pernah aku mencoba membangun dan membina kelancuran di jiwa ini kecewa dan kecewa yang terlalu kudasa berana dan terkisah yang tiada akhirnya banyak-banyak pencuran aku berserah ini di dalam segala soal yang nanggung yang nanggung yang nanggung gue arsiteknya lagi utuh nyantai ini kita semakun ini gue singkang karena bal besok ini ceritanya gawe apa Makartok ini manungkali sehari-hari-hari perlu diintro kasih ceritanya ini gawe apa gue pangeran singkang sana pangeran Adipati Keling bisa kan Jukutnya pangeran singkang sana Adipati Keling asal usulnya ya asal usulnya karena ini tema Jukutnya sejarah dan budaya tapi kita membangun untuk karena balan cuma untuk memeriahkan sementara karena udah berapa tahun di Kalisari itu tidak udah lama sih udah lama sewaktu adanya covid 10 tahun nah sekarang Alhamdulillah udah mendingan diperbolehkan untuk karnapalan jadi acara karnapal sempat berhenti sempat berhenti selama berapa tahun 3 tahun kurang lebih lah nah kita masih sebagai masyarakat Kalisari untuk memeriahkan adanya inti kanan di pesantren Asariya Kalisari jadi yang merancam maskarto lah semuanya ya pokoknya dibantu oleh anak buah cuma padu-paduan Jawa ini kan padu-paduan asal-asalan nah modal untuk membuat karnapal sebut itu berapa pesan modal untuk dana untuk membuat bentuk karnapal ini jadi kita nomor satu dari pemuda pemuda GSC ya nomor satu itu anggota saya sendiri nah terus yang kedua dari masyarakat Swaddaya Swaddaya kisaran berapa nominannya kalau boleh tahu Warto ini diperkirakan hampir 2 juta hampir 2 juta iya ini untuk tutup bakannya aja ya bisa lebih lah ya bisa lebih lah kalau ngitung upah banyak rokok makan ya bisa lebih khusus-khusus bahan tapi nggak dipersoalkan ya masalah iya nggak dipersoalkan yang penting untuk keramaian yang penting ikut perpartisipasi memeriahkan iya bosku pesertanya kurung-kurung jumlahnya berapa yang membuat karnapal? banyak sih lebih 10 lebih 10 lebih 10 lebih 10 iya nah Mak Karto sendiri kan sering membuat seni buruk dan membuat acara karnapal kalau untuk orang luar desa Kalisari yang berminat untuk membuat karnapalan Pak Karto siap menerima nggak Pak Karto? ya Alhamdulillah yang penting kondisi saya masih sehat masih waras kita siap untuk berteman siap untuk permintaan luar desa maupun di daerah mana maupun di daerah mana barangkali yang berminat membuat karnapalannya terus yang itu yang di Kalipasung juga udah 2 kali sih Kalipasung sih mana Pak Karto? itu di grup bonek pemuda bonek di belakang masjid Kalipasung Kalipasung berarti Gebang ya Pak Karto? ya sebelah Gebang sih Ender Ender sampingnya Ender sudah 2 kali pesen membuatkan acara karnapalan 2 kali? iya iya udah 2 kali terus hasilnya gimana Pak Karto? ya Alhamdulillah semua pemuda yang di sana semua bada menghargai kita sebagai orang tua yang membantu membuat bentuk karnapal anak muridnya Bapak Kartok Seniman Desa Kalisari Kejamatan Losari Kepatian Trebon ini anak gue Mas Kartos yang paling setia arahnya Mas Hendrik gue ceritanya lagi ngukir Ayo ini yang lebih baik bos ngambil temanya main kemendung contohnya dari kain batik itu bosku buat contoh tanpa dikasih sekecat dulu langsung langsung tinta digoreskan ke papan bos ada mas tinggal di atasnya itu buat biasanya buat pembercantik lah itu dibuat dari apa itu dari bola-bola-bola anak-anak yang cek sempat berapa yang terumbu akan tunyi tepi semuanya hampa termana akutnya musia siapa yang baru